Intro Militan Hezbollah dari Libanon kembali melancarkan serangkaian operasi pada posisi Israel pada Jumat 19 April Akibat serangan itu Israel dilaporkan mengalami kegagalan epik dan strategis Intro Militan Hezbollah dari Libanon melancarkan serangkaian operasi ke posisi Israel pada Jumat 19 April Akibat serangan itu Israel dilaporkan mengalami kegagalan epik dan strategis Almaya Dinet melaporkan operasi satu hari penuh dari Hezbollah sebagai aksi balas dendam seusai pejuangnya Muhammad Hassan al-Said Abdul Mohsin Fadalah tewas Hezbollah mulai menyerang markas pasukan pertahanan Israel atau IDF saat tentaranya melakukan pertemuan sekira pukul 1 pagi Pada sore harinya yakni pukul 16.50 waktu setempat Hezbollah menyerang mata-mata dan pangkalan IDF Serangan dilanjutkan sekitar pukul 17.10 dan 17.50 ke markas Israel menggunakan roket yang sesuai Dua serangan penutup pada pukul 18.50 Hezbollah menghancurkan pangkalan IDF di Metula dan Sheba, Libanon Mantan komandan IDF formasi utara Noam Tibon mengatakan Israel telah gagal secara strategis Tibon mengatakan bahwa Israel sangat buruk dalam mengelola perang di Gaza dan Libanon Ia menegaskan tentara IDF yang berada di sepanjang perbatasan Libanon dilanda ketakutan dan kepanikan Bahkan warga yang tinggal di perbatasan Libanon pun meninggalkan rumahnya hingga kawasan Al-Jalil berubah menjadi kota hantu Demikian informasi terkini, Syedara Lon saksikan terus berita lainnya di kanal Youtube Serambi News Website dan Facebook SerambiNews.com Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!